Jadi dapet ilmunya juga dan si Ana juga dapet senengnya juga Hai kembali lagi di Dolan Channel Dengan Emma disini kita bakalan review satu produk punya Dolan yaitu Tadam! Pencil Control Collection Jadi ini tuh apa sih? Ini tuh mainan flashcard Isinya tuh ada amazing tracing, ABC number dot to dot sama the art of dot to dot Nah dibelakangnya ini ada ini Nah ini ada tiga nih yang ini tracing, yang ini dot to dot sama yang ini the art of dot to dot Nah ada 110 double sided card nih Jadi dikali dua jadi 220 Terus ada tiga ring buat nyentelin-nyentelin cardnya itu tadi sama Irrisable pen Jadi bisa dipakai berulang kali ya, gak bakalan dosen nih si kecil Cocok banget buat menyibukkan si kecil biar gak mainan jajet terus ya kan Nah jadi boxnya ini tebel banget ya, kuat dan tentunya kokoh Bisa dibuat storage-nya lagi Jadi kalau dibuat mainan tuh gak khawatir bakalan hilang ya Pasti bisa disimpan disini lagi Jadi langsung aja kita buktiin Sebagus apa sih produk salin pensil control collection ini Itu tuh word to buy gak sih buat anak-anak kita Check it out! Buka langsung aja ya Oh dapet tiga spidol nih Udah sama penghapus diatasnya ya warna hitam, biru sama merah Taruh disini dulu Terus dapet tiga ring juga Tiga ringnya ini buat apa? Buat nanti nyentelin-nyentelin ini nih kartunya ini ada lubangnya Jadi biar dia gak nyebar kemana-mana Bisa disimpan juga ya Jadi mudah disimpannya Ada satu Dua Tiga Bentar-bentar Nah ini tiga Oh sama ada whiteboard-nya juga Whiteboard sorry Oh iya satu lagi nih Kertasnya itu tebel ya Jadi gak usah takut buat dia itu robek ataupun kusut Ada laminasi glossinya Jadi gak perlu takut biar susah dihapus ataupun apa gitu kan ya Ini pasti gampang banget buat dihapusnya Langsung aja kita coba ya Pertama ini diambil dulu nih Banyak Oh lumayan banyak Isinya bagus guys Bagus banget Warna-warni Coba masukin ringnya ya Nah nanti jadinya kayak gini Tuh kan Jadi gak gampang ilang Ini juga colorful banget ya Jadi tuh anak-anak tuh pasti suka banget Karena warna-warni kayak gini nih Tuh Warna-warni banget Pasti suka kan Gambarnya juga lucu-lucu nih Jadi cowok-cewek bisa main ya Nah ini udah Aku masukin semua ya di ringnya Mari kita coba Marky chop nih Marky chop Yuk coba dulu yang satu Ini kita coba ya Ini tuh ada panahnya kesini tuh buat tracingnya kayak gini Pasti si kecil tuh suka banget nih Tracing kayak gini nih ya Nah gak cuma buat tracing aja ya Ini tuh juga ada gambar yang menarik nih Warna-warni juga pasti si kecil bakalan suka Nah kita coba buat gambar yang lainnya ya Wah ini ada Toko bunga nih Coba dari sini Kalau ada salahnya tuh gampang banget nih Tinggal dihapus doang Tuh udah bersih Gampang banget kan Bisa dipake berulang kali Jadi Gak usah takut Kehabisan bahan ya Kita coba Yang lainnya ya Yang ini ABC number dot to dot Ini juga warna-warni Lebih colorful lagi sama yang ini Nah ini lebih colorful nih Lucu-lucu banget ya Kita cobain aja ya Langsung aja kita cobain Diurutin aja Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Dan seterusnya Sampai jadi dino Ini kesini Terus yang ini Kesini Ya di dino nya Kalau salah nih ya Beleber bun Gampang banget buat dihapus Jadi gak usah khawatir Nah kalau yang ini untuk versi ABC nya ya Ini ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Sampai jadi kastil Eh kastil atau benteng nih Gak tau Kayaknya ini kastil Terus lagi ini juga bisa dipake Spidol warna yang lainnya ya Kayak dipake yang merah Ini bisa ya Ini tinggal hapus aja nih Hapus sampe bersih Mau ganti pake merah bisa dong Cerah sekali Oh ini bukan kastil pemirsa Ini Great Wall China Ini yang panjang ya Oke Kita lanjut ke yang Art of Dot to Dot ya Ini untuk yang level ketiganya Soalnya yang ini agak-agak susah nih Nih yang ini nih Ada contoh gambar ikannya kayak gini Terus kita tuh harus ngekonekin Titik-titik disini Biar jadi gambar ikan Bentar ya Kita pake warna biru aja nih Hmm gambar ikan ya Kayak gini Nah kalau anak-anak sih Ini levelnya agak naik dikit ya Agak-agak susah Ini orang dewasa aja Agak susah nih Satu Dua Tiga Satu Dua disini Satu Dua disini Dan tiga disini Udah jadi ikan Nah jadi kayak gitu Kalau salah Tinggal hapus aja Simple sekali Nah kita bahas nih Ini manfaatnya apa aja Buat anak-anak ya Jadi ini tuh bisa melatih Koordinasi mata dan tangan anak nih Terus juga melatih Konsentrasi dan kemampuan spasial anak Sama melatih motorik halusnya Dengan cara menulis Nah itu fungsinya buat anak-anak Lumayan nih Jadi dapet ilmunya juga Dan si anak juga dapet senengnya juga Nah setelah selesai main Si kecil kuas main nih Bisa dimasukin lagi kesini Ke kotaknya lagi ya Biar enggak hilang lagi Nah itu tadi review singkat tentang Salin Pen Control Dari Dolin Jangan lupa like dan komen Kemudian subscribe channel kami Ya Apa? Saya, 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 jangan lupa Kok ini tak buah saya Sampai jumpa